Hai bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan juga melanjutkan ya dari video-video sebelumnya mengenai lahan ini ya lahan yang kita tanam tanaman cabai dengan sistem tanpa bongkar lahan ataupun tanpa mengambil mulusanya begitu juga dengan tanpa mengambil ajirnya yang lama bahkan ini mulusanya kelihatan sudah sangat lapok ini ya tapi masih kita manfaatkan untuk umur tanaman ini adalah sekitar dua bulan ataupun 60 hari ini video kita ambil pada tanggal 1 November 2022 sedangkan penanamannya ini tepat pada 1 September 2022 jadi tepat dua bulan ini pada video sebelumnya sudah saya bikinkan saat umur satu bulan Hai mungkin nanti saya tuliskan linknya di bawah ya Bagaimana perkembangannya pada umur satu bulan dan ini pada umur dua bulan dan ini kita ambil pada sekitar jam 9 pagi ya namun disini sudah mulai hujan ya beginilah cuaca selama beberapa minggu ini sehingga kita para petani harus pintar-pintar mengantisipasinya curah hujan cukup tinggi ini sudah terlihat gerimis ini padahal ini masih pukul sekitar sembilan pagi Hai ini kondisinya seperti ini tanamannya Nah itu ada daun yang menguning ya itu menguning karena tua ya coba kita perlihatkan Nah itu dia itu menguning karena tua dan ada sedikit bercak itu Hai kenapa ini sampai menguning Hai sampai tua seperti ini coba teman-teman perhatikan ya Hai nah sebelah sana juga itu sudah mulai menguning karena ini tidak kita lakukan perempelan sama sekali ya jika teman-teman lihat ini nah ini Hai seperti ini tanamannya Hai dan ini baik daun di bawah ataupun tunas airnya ini tidak kita lakukan perempelan sama sekali ya jadi masih banyak sekali ini daun-daunnya Nah itu pada berguguran sendiri tuh daun yang sudah tua kenapa ini kita lakukan pertama cuaca cuaca disini sangat ekstrim sekali bahkan sempat dua minggu itu setiap hari hujan hanya beberapa jam reda habis itu hujan lagi bahkan sampai malam sehingga kita tidak berani untuk melakukan perempelan karena untuk menjaga tanaman sendiri agar kuat ya agar dia Hai tidak mudah terserang penyakit kalau kita rempel itu ada kemungkinan pohon ini mudah terserang penyakit karena ketika terempel itu kan ada luka jika tidak kita lakukan penyemprotan secepatnya ataupun penanganan yang tepat luka tersebut bisa membuat munculnya beberapa penyakit terutama busuk batang dan sebagainya maka ini tidak kita lakukan perempelan sama sekali nah itu daun penguningnya pada gugur sendiri nah tahap berikutnya apa yang kita lakukan ini karena kita lahannya tidak hanya ini ya jadi sekarang ada lahan yang sedang kita cabuti pohonnya sudah selesai masa panenya ada juga lahan yang baru kita lubangi mulusannya dan beberapa lahan lainnya sehingga ini belum sempat kita lakukan pembenahan ya nah ini berikutnya adalah perbaikan daripada ajir jika teman-teman lihat nah ini ajir yang lama ini ya ini ajir yang baru jadi beberapa titik kita kasih ajir yang baru dan ini beberapa juga patah ini ajir yang lama nah ini ajir yang baru sudah kita persiapan nah itu akan kita lakukan perbaikan nah untuk kondisi tanamannya ya ini seperti ini sudah ada beberapa yang berbuah kecil-kecil ini nah ini nah ini buahnya sudah cukup banyak ini sudah mulai besar ini umur 60 hari ya seperti ini dengan lahan bekas tanpa bongkar bedengan untuk prosesnya seperti apa persiapan lahannya tanpa bongkar bedengan ini sudah pernah saya bikinkan video nanti saya tuliskan linknya di di bawah ya akan-akan tinggal mengklik saja bagaimana prosesnya nah ini kondisinya seperti ini tanpa perempelan bahkan untuk pencabutan rumput kita juga hati-hati ya ini belum kita lakukan pencabutan rumput lagi di lubang-lubang mulsa ini agar ketika kita cabutkan beresiko juga ya memutus ataupun merusak akar tanaman cabe dan juga kemungkinan melukainya ya jika melukai bisa jadi pada kondisi hujan seperti ini akan mudah terserang penyakit jamur ataupun patogen patogen jahat ya pada akar-akar yang luka jadi ini belum kita lakukan penyiangan penyiangan juga ini terutama yang di dalam-dalam mulsa ini ya nah seperti ini tanamannya buahnya juga sudah mulai terlihat banyak bunganya juga banyak ini untuk perawatannya seperti apa setelah umur 60 hari ini ya nanti kita bikinkan video khusus ya untuk obat dan juga untuk nutrisinya apa saja nah ini yang perlu kita secepatnya kita lakukan adalah pembendahan ring ini ya karena ringnya sebenarnya seperti ini ini ada dua ini satu ini dua ini karena kemarin caranya dari sini terus ke sini tapi ini rusak ya ini sudah lapuk ini ajir yang ini nah seharusnya seperti ini ini juga belum kita perbaiki ya ini nanti akan kita gabung ya terutama yang ada ajir lama dan ajir baru ini kita tali seperti ini seperti ini agar dia menyatu jadi kita tidak perlu membongkar yang lama ini ya menghemat biaya dan juga menghemat waktu kita ajir ini kita satukan dan beberapa yang tidak ada yang masih bagus itu kita biarkan nah itu kalau itu yang sudah lapuk bisa kita tambahin seperti itu ini juga masih proses ya untuk memperbaikan ajirnya nah itu ini kita pakai ini ya nah ini biasanya kita pakai talibel ya tali yang memang sebelumnya ini kita pakai kita bawa gunting ya sama sabit ini kalau apa yang perlu kita rapikan nah ini yang sudah kita kita satukan ini nah ini yang sudah kita kita satukan seperti ini kita satukan antara ajir yang lama dengan ajir yang baru kita satukan karena ini ajir yang lama masih kuat tidak perlu kita tambahin ajir yang baru berikutnya ini juga ada ajir yang lama sama ajir yang baru nah itu ada suara pak tukang ya ada proyek di sana lagi pada sarapan jam 9 sudan mas sudan nah ini dia kondisi tanaman ya pada umur 60 hari seperti ini ini tanpa kita rempel wah ini terlihat simpun sekali batang bawahnya ini tidak ada yang kita rempel ya nah ini bahkan tunas airnya itu biarkan kita tumbuh nah ini nah itu sudah ada buahnya itu nah ini sudah gerimis mulai deras nih coba kita ajim ya kondisi tanamannya nah ini dari bawah sini naik kita ini tanam dua ya satu lubang ya ini yang kondisi ini ini hidup semua dua ini ada tunas airnya banyak sekali naik ke atas nah ini sudah ada buahnya nah dan atas ini bunganya cukup banyak ya cukup bagus nih walaupun terserang hujan lebat masih banyak nih bunga-bunga yang temun buah-bunga yang bertahan nah ini juga ini nah itu saking lebatnya hujan sampai ada yang merunduk ke samping ini nah seperti ini ya kondisi tanaman cabai kita pada lahan tanpa bongkar bedengan untuk video-video yang lain kalau rekan-rekan mau melihat dari proses awal seperti apa penanaman ini di lahan tanpa bongkar bedengan ini nanti saya tuliskan linknya di deskripsi bawah dan juga silahkan simak juga video-video saya yang lain di channel youtube Sementor Info nanti kita sambung lagi ya video berikutnya mengenai perkembangan dari kebun ini ya terutama di cuaca yang ekstrim seperti ini ya mungkin sekian dulu ya video kali ini jangan lupa ikuti terus perkembangan di kebun ini dan juga jangan lupa like and subscribe channel youtube Sementor Info terima kasih